Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yati Mainur, penggiat GSM Kota Tangerang Selatan. Bersubur sekali hari ini kami bisa bersama-sama dengan guru-guru hebat, perwakilan dari berbagai madrasah, baik yang ada di DKI, Jawa Barat, dan Banten, di Man 10 Jakarta. Dan kami senang, harapan kami adalah bagaimana para-para guru di madrasah memiliki hati, cinta kasih, dan juga inovasi kreatif untuk bagaimana menciptakan pembelajaran di dalam kelas yang bermakna. Sehingga anak-anak madrasah akan merasa aman, nyaman, belajar, dan termotivasi untuk bisa menemukan bakat dan potensi dirinya. Itu harapan yang mudah-mudahan setiap madrasah itu akan menjadikan madrasah yang menyenangkan, tidak ada bullying di sana, yang ada adalah saling asah, asih, dan asuh, sehingga kehidupan sebagai warga madrasah menjadi pembelajaran yang positif. Kekhawatiran? Kekhawatiran kami adalah, kami berharap sebenarnya semua madrasah punya kepedulian bersama untuk bagaimana menghilangkan bullying di madrasah. Jadi setiap kekhawatiran itu akan muncul ketika pemberitaan ada di salah satu siswa di madrasah dibullying oleh teman-temannya. Itu membuat kami sedih sebagai para guru dan pendidik, dan kami berharap benar-benar itu tidak lagi terjadi di madrasah maupun di pesantren. Sehingga tempat pendidikan baik di madrasah dan sekolah itu menjadi tempat yang aman bagi semua anak Indonesia untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya untuk meraih cita-citanya hidupnya yang lebih baik. Jadi gerakan sekolah menyenangkan itu adalah sebuah gerakan akar rumput. Yang dimaksud akar rumput ini adalah sebuah gerakan yang menghadirkan para guru di Indonesia dari segala jenjang, mulai dari TK, RA, SDMI, MTS, SMP, SMA, SMK, MA untuk bertransformasi, melakukan perubahan menuju pendidikan yang lebih memanusiakan bagi anak-anak bangsa. Gerakan ini sendiri diprakarsai dan digagas oleh founder gerakan sekolah menyenangkan yaitu Prof Rizal Muhammad Nur Rizal dan istri beliau Ibu Novi Chandra yang punya pengalaman perjalanan spiritual ketika mereka menyekolahkan putrinya ketiga putrinya di Australia. Dan ini akhirnya dibagikan kepada sekolah-sekolah pinggiran awalnya di Sleman, Yogyakarta bagaimana caranya pembelajaran yang bisa membahagiakan anak-anak itu bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. selamat menikmati. 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 Kalau itu kita bisa puasai gitu kan Sehingga kita bisa Lebih bisa mengendalikan diri gitu kan Sebelum kita mengendalikan diri orang lain Kan sebaiknya kita bisa mengendalikan diri kita terlebih dahulu gitu Dikasih metode apapun karena Ayo jadi semangat Tapi udah semangat Terus dia tampak banget tidur Pak Gitu Belajar juga gitu Dia bisa respon Saya bilang kayak Pak Gustur aja gitu ya Tapi bisa jawab Cuma tidur gitu Dan ini kadang-kadang bikin kita agak berikan gitu Gak tau pelajaran yang lain ya Kalau bahasa Inggris itu Begitu Pak gitu Jadi saya mikir Saya bukan balik rasnya Cuma karena saya jadi ketemunya pada saat Di jam bahasa Inggris aja Ini gimana ya Gak pasinya gitu Sampai ketemu ibunya Ibu cerita Asyik udah nyerah Yang membuat siswa senang ya Terutama tidak ada perundungan mungkin Tengar dulu suaranya Kalau kemarin kan sudah GSM Apa namanya Pasturnya GSM sudah Tau ya Coba Keputu sekolah ya Kemarin siasakan yang menenangkan Ayo Pak Tegani Betul Nah itu Nolestai ya Bapak itu ya Anak-anak Terusnya disampun Ini luar biasa Gua nubah sama Inggris Yes Jadi teman-teman semuanya ingat Sama Ibu Ada salam juga Karena ketika saya kirim Foto Ibu tuh Grup yang tadinya sepi Akhirnya ramai Sampai jam 10 malam Kita berikan auranya ini Seperti Kerasnya kan panas ya Kalau saya lo panas gitu Jadi kelas itu panas Untuk apa ya Kan anak-anak harus nyaman Gitu kan di kelas itu Jadi Tapi sekolah itu kan Harusnya memfasilitasi Kayak Iman amin lah Minimal gitu ya Nah untuk mengujikan Itu Iuran lah Sama anak-anak Untuk beli pan angin Beli kartek Gitu Beli Bantal-bantal Yang punya bantal Yang menarik Boleh dibawa ke sekalian Bikin Ini apa Manjing Apa Konjok baca Jadi kalau di belakang Kelas itu Di Anak-anak kan Kalau istirahat Boleh tiduran Ada Kipas aminnya Ada tempat minum Dispenser Itu juga Iuran lah gitu ya Itu sudah tua sana Itu udah Hal baru yang kami lakukan Biasanya kalau hari kedua Siang hari setelah istirahat Ada Kita gak pernah belikan Kain Kalau kain Yang Probe Kalau kain Seperti Perkata Lakukan Problem Desk Dengan Kepernyikam Atau Probe Setelah itu Sebaik Terima kasih Mereka di Pembangun Kita untuk Kejepan Untuk Persumasi Untuk Persisinya Dan Dikas Sebenarnya Terima kasih Terima kasih berubah dalam sakin, tapi sainnya sudah mereka kenal mereka pelangi-pelangi apa segala macet waktu yang sekarang lagi tren mereka buat sendiri, saya buat kelompok-kelompok dan saya ini yang mau sekat wow, berani W, prom prom prom, beli O, prom 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 beli W lagi ya, beli W, prom prom prom, wow ya, biar kita nanti, oke mari tamu, wow beli W, beli O, beli W, wow mohon secara, bisa apa lagi? bim Michigan saya tahu kalau di luar sana dan saya membantu itu 5x dengan sebentar selamat menikmati 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 selamat menikmati